Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahi Rabbil Alamin Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya iwal mursalin Wa ala alihi wasabihi ajma'in amma ba'duh Bersyukur kita kepada Allah pada kesempatan ini kita dapat melaksanakan kewajiban kita Melaksanakan rutinus kita sehari-hari Yang mudah-mudahan menjadi amal ibadah dan dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala Amin Ya Rabbil Alamin Seterusnya salawat dan salam kepada baginda Rasulullah salallahu alaihi wasalam Allahumma salli ala muhammad wa ala alihi muhammad Pemirsa langganti PID yang dirahmati Allah Di dalam kehidupan kita ini Ada hal yang menarik yang harus kita ungkapkan Ada hal yang menarik yang harus kita kemukakan Yang mana hal tersebut menjadi penentu bagi kita sebagai orang yang beriman Karena Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam Al-Quran A'udzubillahiminasyaitonirrojim bismillahirrohmanirrohim Ya ayuhallazina amanu taqulloh Wa kunu ma'as-sodiqin Wahai orang-orang yang beriman kata Allah Bertakwa lah kepada Allah Dan masuklah ke dalam golongan orang-orang yang benar Dalam ayat ini Allah subhanahu wa ta'ala menjelaskan kepada kita Bahawasanya satu pegangan yang harus kita pegang dalam menempuh kehidupan Apa itu tidak lain dan tidak bukan Adalah sifat yang dimiliki oleh Rasulullah SAW Yaitu kejujuran Kenapa kejujuran penting dalam kehidupan kita? Karena salah satu dari sifat Rasulullah SAW Yang menjadi contoh dalam kehidupan kita adalah Siddiq atau benar Yaitu jujur Dengan kejujurannya Rasulullah SAW bisa berdagang dengan baik Dengan kejujurannya Rasulullah SAW bisa melakukan apapun yang dilakukan beliau Karena itu adalah sudah merupakan Panutan daripada kita umat manusia yang ada di muka bumi ini Pemirsa, langgam aidi Yang dimanapun anda berada yang dirahmati Allah Makanya kejujuran penting kita pegang dalam kehidupan kita Karena orang Melayu pernah berkata Wahai saudara, adik dan kakak Peganglah jujur, jangan durhaka Jauhi bohong, haramkan dusta Agar hidup tidak ternista Jujur Cobalah kalau kita semua dengan jujur Semuanya akan berjalan dengan baik Berdagang jujur InsyaAllah dagangannya berkah Diberi jabatan jujur InsyaAllah amanah Apalagi diberikan ilmu Jujur dalam mengamalkan InsyaAllah semuanya akan berjalan dengan baik Sepertimana biasanya Makanya kita tanamkan kejujuran dalam hidup ini Kenapa perlu kejujuran dalam kehidupan Kita kembali kepada sejarah Rasulullah SAW Sebab ada seorang sahabat Rasul Ingin masuk Islam Dan merapul kepada Rasul Apa kata beliau Ya Rasul Saya mau masuk Islam Boleh tidak Boleh kata Rasul Lalu sahabat ini berucapkan syahadat Ashadu an la ilaha illallah Wa ashadu anna muhammad rasulullah Ya Rasul Saya sudah masuk Islam Ya kata Rasulullah Saya cinta dengan Anda wahai Rasul Bagus Saya juga cinta dengan Islam Itu juga bagus Tapi jujur ya Rasul Saya juga cinta dengan dosa Saya senang mabuk Saya suka judi Saya senang main perempuan Dan semua itu Belum bisa saya tinggalkan wahai Rasul Kata sahabat Lalu apa aja Rasulullah Jadi Kamu cinta saya Iya Cinta Islam Betul ya Rasul Senang mabuk Oh itu yang membuat saya teler ya Rasul Senang judi Sumber uang Rasul Senang perempuan Buka aman Oh itu hobi saya Rasul Kata sahabat ini Enggak masalah Kata Rasul Enggak masalah Coba begini Kata Rasulullah Maukah engkau Penuhi satu permintaan saya Satu aja Apa ya Rasul Kata sahabat Mulai saat ini Kamu harus meninggalkan Bohong Sanggup Cuma itu Rasul Iya Kirain apa Akhirnya Bersalamalah sahabat ini dengan Rasulullah Janji tidak boleh bohong Pulanglah sahabat ini pulang Berkata dia dalam hati Gampang sekali permintaan Rasul Saya yang senang judi Suka main perempuan Senang minuman Tapi diminta jangan bohong Gampang sekali permintaan Islam Kata sahabat ini dalam hatinya Akhirnya lihat kenyataan yang timbul Suatu hari ketika sahabat ini Sedang jalan-jalan Dia lihat seorang perempuan cantik sekali Melihat perempuan cantik Naik syahwatnya Didakati wanita ini Dia bawa ke dalam rumah Ke dalam rumah masih biasa Tapi langsung masuk ke tempat yang tidak memungkinkan Hampir terjadi perzinaan Berdetak hatinya Stop Ingat janji Berkata dalam hatinya Iya ya Dengan Rasul sudah janji Tidak boleh bohong Kalau saya lakukan Pasti dosa Karena hukum Kalau saya katakan Tidak Saya janji Tidak boleh bohong Perang bisikan iman dengan syahwat Kata imannya Hati-hati bang Kata iblis Hajar Akhirnya Karena janji tidak boleh bohong Menang imannya Berkata kepada wanita ini Maaf ya mbak Tidak jadi Jadi Pentingnya kejujuran ini adalah Merupakan sumber dalam kehidupan kita Merupakan modal bagi kita Untuk menjalani kehidupan ini Maka Peganglah kejujuran Dan puasa yang kita jalani juga Melatih kita Untuk melatih Sikap Kejujuran dalam kehidupan ini Maka Pegang kejujuran Untuk modal dalam kehidupan kita Terima kasih Wassalamualaikum Warahmatullahi Buah Barakatuh Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax